Tertarik dengan Yusuf Mansur ya karena itunya ya maksudnya dia serang ustaz Kalau dalam tausiyahnya memang lembut lah lemah lembut Terus dalam Al-Qur'annya juga dia bagus Baca-baca cara bacanya Terus dia motivasi itunya sodakohnya Tersentuh, ibu tersentuh dengan penampilan dia Kan dia pernah bilang kita beli Indonesia gitu Beli Indonesia Pokoknya kita bangun apartemen dan hotel untuk jamaah haditan umroh di dekat bandara Bandara Soekarno-Hatta Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai Ustadz Yusuf Mansur Yang dikatakan beliau adalah penipu Jadi dituduh oleh orang-orang bahwa Ustadz Yusuf Mansur itu penipu Terkait investasi katanya Nah bagaimana ceritanya teman-teman Kita akan baca beritanya Kita ambil berita di CNN National.com teman-teman Dituduh penipu Ustadz Yusuf Mansur Persilahkan bawa ke polisi Ini yang persilahkan kasus ini ke polisi teman-teman Ustadz Yusuf Mansur meminta Orang-orang yang merasa ditipu oleh dirinya Terkait uang investasi Dan patungan usaha Agar melaporkan Ke polisi Dengan melampirkan bukti Ini diajari teman-teman Kalau melaporkan ke polisi Harus membawa bukti Ini diajari oleh Ustadz Yusuf Mansur Padahal tanpa diajari pun Mereka yang Merasa ditipu sudah paham itu Bahwa lapor ke polisi harus bawa bukti Pernyataan itu disampaikan Melalui unggan di akun Instagramnya At Yusuf Mansur New Pada selasa 7 Desember 2021 Yusuf merespon salah satu pemberitaan Pada 6 September lalu Perihal Akademisi Cross Culture Ali Sarif Yang menyebut dirinya penipu Kalau kita tonton teman-teman Video-video dari Pak Ali Sarif ini Banyak mengulas terkait Ustadz Yusuf Mansur Karena memang menarik teman-teman Ceramah-ceramah Ustadz Yusuf Mansur itu Bisa menghipnotis orang Terkait sedekah Dengan dasar tentunya Al-Quran Jadi Al-Quran dipakai dasar Untuk menarik orang bersedekah Saya pernah lihat video-video yang Disampaikan oleh Yusuf Mansur Terkait ilmu sedekah Jadi orang bisa terhipnotis Dengan ceramah-ceramah yang disampaikan Ustadz Yusuf Mansur Memang menarik teman-teman Saya sudah persilahkan jauh-jauh hari Ke polisi saja Ke hukum Biar tahu siapa sih yang nipu Siapa sih yang sebenarnya bermain Mangga silahkan Ada pun saya mah siapa sih Masih untung cuma disebut penipu Alhamdulillah Kata Yusuf Mansur Yusuf pun mempersilahkan Seluruh media Mengutip unggahannya Tersebut Lantaran isu tersebut Menurutnya sudah sering dilontarkan Bertahun-tahun lalu Ia juga mengaku Selama ini taat hukum Jika ada pihak yang melaporkannya Ke polisi terkait penipuan Yusuf akan mengikuti Alur proses hukum tersebut Jadi kalau ada orang yang melaporkan Dia akan ikuti proses itu Tetapi kalau kita lihat Sebenarnya Ada beberapa orang Dari Jogja Dari Surabaya Yang melaporkan kasus Dalam aditar petik Teman-teman Dianggap penipuan itu Itu ke polisi Sudah pernah dilaporkan itu Tetapi dalam prosesnya Sampai sekarang Ini Tidak ada kejelasan Terkait laporan tersebut Jadi sudah dilaporkan Di 2014 kemarin Ini sudah 2021 Dan ini bergolak lagi Teman-teman Terkait Bisnis Pustad Yusuf Mansur Yang Dianggap Ada unsur penipuan Dan ini diulas buahnya Oleh Pak Ali Sarif Teman-teman Tapi anehnya Saya melihat Ketika Yusuf Mansur Dikatakan penipu Nah Yusuf Mansur ini Kok tidak balik Melakukan Laporan ke polisi Kalau dirinya ini Dianggap penipu Ini yang Juga menjadi problem Teman-teman Nah Kalau Yusuf Mansur itu benar Harusnya Dia tidak terima Melaporkan balik Orang yang Mengatakan dirinya Sebagai seorang penipu Tetapi itu Tidak dilakukan oleh Yusuf Mansur Ini Saya juga menjadi aneh Teman-teman Kenapa Yusuf Mansur Kok tidak lapor Ke polisi Kalau dirinya Disebut penipu Oke Kita lanjutkan Teman-teman Oh ya Saya juga Sosmetan Saja tiap hari Bahkan Suka live Tiap hari Silahkan hujat Saya saat live Dan hadirkan Bukti ini Bukti itu Saat Saya live Tunjukkan Saya benar-benar Yang nipu Ikhlas banget Ujarnya Ini kata Yusuf Mansur Teman-teman Ikhlas Disebut penipu Tuduhan penipuan Tuduhan terhadap Yusuf Juga telah Dikonfirmasi oleh dirinya Dalam beberapa kali Kesempatan Kala itu Sejumlah pemberitaan Mencuat perial Salah seorang warganet Yang mengaku Tidak bisa menarik Uang investasinya Yang dititipkan Yusuf Mansur Sejak 2013 Pada 11 September Yusuf sempat mengunggah Bahwa tuduhan itu Terkait bisnis investasi Patungan Usaha Hotel Siti Dan Moya Fidi Dalam tema Gerakan Ekonomi Umat Yang sudah dikonsep Sejak 2008 Dan mulai Dieksekusi 2012 Ini proyek Investasi Patungan Usaha Teman-teman Saat itu Mantan Menteri BUMN Dalam Iskan Memberitahu dirinya Bahwa gerakan Patungan Usaha itu Ilegal Karena Tidak Berizin Ini sudah lama Berarti teman-teman Pada waktu Menteri BUMN Bapak Dalan Iskan 2013 Sempat Disetop Akhirnya Pada 2018 Patungan Usaha tersebut Mendapatkan Isin baru Sebagai Asset Management Sariah Dalam Rentang 2012 Hingga Saat ini Dirinya Mengaku Sudah Memulangkan Sejumlah Uang Investasi Yang Kepada Pihak Yang Tergabung Dalam Patungan Usaha Tersebut Itu teman-teman Berita Mengenai Ustadz Yusuf Mansur Sesungguhnya Ini sangat miris Teman-teman Kalau seorang Ustadz Dikatakan Penipu Ustadz Yusuf Mansur Punya Pondok Pesantren Tafid Quran Dikatakan Penipu Tetapi Kenyataan Di lapangan Seperti itu Kalau kita Lihat Di beberapa Video Banyak Ibu-ibu Yang menangis Nangis Minta uangnya Kembali Banyak Bapak Bapak Yang sudah Memberikan Sedekahnya Motor Mobil Dan sebagainya Padahal Ketika sedekah itu Konsepnya Harusnya Itu ikhlas Jadi Tidak ada Kecewa Di kemudian hari Nah Kalau kecewa Berarti Ketika Menginfakkan Mensedekahkan Dia itu Sebenarnya Tidak ikhlas Ada semacam Unsur paksaan Kalau kita melihat Seperti itu Karena tidak ikhlas Jadi Kalau kita lihat Beberapa Video Banyak Mengulas Tentang Investasi Yang dianggap Ada unsur Penipuan Yang dilakukan Ustadz Yusuf Mansur Bahkan Kalau kita lihat Di video itu Teman-teman Ada Bapak Yang Ini punya Motor Suruh Untuk Mensedekahkan Motornya Bahkan Mobilnya Seperti itu Bapak punya Motor Bapak punya BPKB Bapak punya Mobil Bapak punya BPKB Sedekahkan Itu Sampai seperti itu Teman-teman Padahal Kalau kita melihat Hanya Satu Ustadz ini Yang Terang-terangan Minta sedekah Dengan Motor Beserta BPKB Hanya Yang dilakukan Ustadz Yusuf Mansur Dan Kalau kita melihat Ustadz Yusuf Mansur Juga Mengutip Ayat-ayat Al-Quran Terkait Sedekah ini Dan Yang dikutip Itu benar Surah Al-Baqarah Ayat 261 Coba kita Baca Ayat tersebut Teman-teman Perumpamaan orang Yang menginfahkan Hartanya Di jalan Allah Seperti Seputir Biji Yang menumbuhkan Tujuh tangkai Pada setiap tangkainya Ada seratus biji Allah melipat Gendakan Barang siapa Yang dia Gendaki Dan Allah Maluas Maha Mengetahui Jadi penjelasannya Kalau kita Menginfahkan Mersedekahkan Itu diumpamakan Dengan Sebutir Biji Dari sebutir Biji itu Akan tumbuh Tujuh tangkai Setiap tangkainya Itu seratus biji Jadi benar Ketika Kita menginfahkan Harta Itu akan Berlipat ganda Menjadi Tujuh ratus Tujuh ratus Nah ini Yang sering Disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur Benar Apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur Namun harus Kita ingat Bahwa Sekali lagi Namanya sedekah itu Harus didasai dengan Ikhlas Sama-sama ikhlas Memberikan Sedekah itu Bukan karena Paksaan Jadi kalau Saya melihat Di video Ustadz Yusuf Mansur Itu sedikit Ada pemaksaan Orang yang Sebenarnya Tidak Tidak Ingin Menginfahkan Cincinnya Misalkan Ini diminta oleh Ustadz Yusuf Mansur Supaya Disedekahkan Akhirnya Mencopot Cincin itu Padahal Awalnya Tidak punya Kepikiran Untuk Menginfahkan Cincin Ada juga Ibu-ibu Bahwa Dalam Sumpah pengajian Itu Menginfahkan Hartanya Berupa Cincin Gelang Buahnya Itu Ke Ustadz Yusuf Mansur Dengan Dalih Ayat Al-Quran Tadi Surah Al-Baqarah 261 Berang siapa Menginfahkan Hartanya Satu Akan Tumuh Menjadi 700 Akan Ada 700 Pahala Hasil Yang akan Didapatkan Dan Ustadz Yusuf Mansur Menyampaikan Bahwa Akan ada Keajaiban Dalam 40 hari Padahal Kalau kita Lihat Namanya Sedekah Itu Bisa Kita Ambil Manfaatnya Pahalanya Itu Bisa Di dunia Maupun Di akhirat Kalau Di dunia Tidak Dapat Maka Akhir Dia akan Dapat Pahala Itu Jadi Bukan Berarti Menunggu Keajaiban Dalam 40 hari Inilah Yang Sering Diulas Oleh Pak Ali Sarif Terkait Sedekah Yang disampaikan Oleh Ustadz Yusuf Mansur Dan Yang Memperhatinkan Lagi Teman-teman Hari-hari Ini Banyak Testimoni Terkait Ibu-ibu Yang Yang Bisnis Patungan Ini Minta Kembali Uangnya Dan Mereka Belum Terima Uang Itu Dari Ustadz Yusuf Mansur Ini Menurut saya Memprihatinkan Sekali Terkait Bisnis Semacam Ini Yang Akhirnya Ustadz Yusuf Mansur Dikatakan Seperti Penipu Namun Anehnya Yusuf Mansur Tidak Melakukan Upaya Balik Melaporkan Orang Yang Menuduh Dirinya Penipu Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Mendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh